Puji Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya salam kebajikan Dan salam cinta damai Dari saya Perianto Samasi Nah Bapak Ibu Dimanapun berada pada kesempatan Pagi hari ini Di video saya kali ini saya akan membagikan Kepada kita semua berita terkini Terkait konflik Israel dan Hamas Dan ini benar-benar Berita terbaru ya Yang saya lansir dari situs The Tip News Dan saya akan langsung saja tampilkan Kepada kita dan saya bacakan Judulnya area dekat rumah Sakit Indonesia di Gaza Diserang J Tempur Israel ini terbaru hari ini Sabtu 11 November 2023 Pada pukul 6 lewat 10 menit Waktu Indonesia Barat Berita ini diterbitkan Ya ini benar-benar Terbaru ya teman-teman ya baru beberapa Menit yang lalu ini Kita akan coba lihat saja apa yang Dituliskan di dalam berita ini ya Area sekitar dekat rumah sakit Indonesia Yang ada di Gaza Palestina Kembali diserang oleh pasukan Israel J Tempur Israel melakukan serangan Di daerah dekat rumah sakit Indonesia Dilansir Al Jazeera Sabtu 11 November 2023 Kementerian Dalam Negeri di Gaza Mengatakan Serangkaian serangan kekerasan Yang dilakukan oleh J Tempur Israel Telah menyerang sekitar rumah sakit Indonesia Di utara wilayah kantong tersebut Kementerian Kesehatan sebelumnya mengumumkan Bahwa listrik, air minum, dan komunikasi Telah terputus total dari rumah sakit Ini kalau kita melihat teman-teman ya Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Israel itu Target mereka sepertinya bukan rumah sakit Tapi ini hanya di sekitar rumah sakit Saya pikir ada Sasaran mereka sebenarnya hanya saja oleh karena rumah sakit Indonesia Berdekatan dengan sasaran mereka itu Maka sepertinya ini juga berdampak ya Di rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Oke kita akan coba lihat seterusnya Ini dia ya Kementerian Kesehatan di Gaza Mengabarkan operasi medis berhenti di rumah sakit Indonesia Waduh ya Berita ini muncul di tengah kekurangan bahan bakar Dan berlanjutnya Penembakan dan serangan udara Israel Di sekitar rumah sakit ya Berada di Gaza Utara Oke coba lihat teman-teman Di sini dikatakan bahwa operasi medis berhenti Di rumah sakit Indonesia Artinya mereka tidak bisa berkegiatan ya Ini dikatakan karena kekurangan bahan bakar Dan juga karena penembakan dan serangan udara Yang terus diakukan oleh Israel Di sekitar rumah sakit Sekitar rumah sakit Jelas ya Bukan di rumah sakitnya Oke kita lihat dulu ya Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yaitu Pak Lalu M. Iqbal Sebelumnya menyampaikan kondisi terkini rumah sakit Indonesia Di Gaza Palestina Lalu mengatakan bangunan rumah sakit rusak Karena terdampak gempuran roket Israel Ya Ini Sekali lagi saya bacakan Lalu mengatakan bangunan rumah sakit rusak Karena terdampak gempuran roket Israel Ya Karena terdampak Ya Coba kita lihat Ini keterangannya Ya jelas sekali teman-teman ya Sebentar Ya ini dia Sasaran roket adalah daerah Talizatar Yang lokasinya sangat dekat rumah sakit Indonesia Sehingga rumah sakit Indonesia mengalami sejumlah kerusakan fisik Tambahan Ya Kata lalu dalam keterangan tertulis Pada hari Jumat 10 November Lalu menjelaskan Kementerian Luar Negeri Telah melakukan komunikasi dengan pihak MERSI ya Medical Emergency Risk Committee Dari hasil komunikasi lanjut Lalu Didapati informasi Tiga warga Indonesia Yang menjadi relawan Dalam kondisi Baik-baik saja Kemlu Telah berkomunikasi dengan pihak MERSI Dan memperoleh informasi bahwa Tiga WNI Relawan di rumah sakit Indonesia Sudah bisa dihubungi Dan dalam keadaan baik Tutur lalu Oke Kalau saya melihat dari sini teman-teman Coba lihat Ini dia Saya blok ya Ini saya blok Nah Sasaran roket adalah daerah Talizatar Yang lokasinya sangat dekat rumah sakit Sehingga rumah sakit Indonesia mengalami sejumlah kerusakan fisik tambahan Jadi jelas disampaikan oleh Pak Lalu M. Iqbal Disini Bahwa yang menjadi sasaran daripada Roket Israel itu adalah bukan rumah sakit Indonesia Jelas ya Bukan rumah sakit Indonesia Tapi daerah Talizatar Hanya saja kenapa rumah sakit Indonesia mengalami sejumlah kerusakan fisik tambahan Atau juga berdampak di rumah sakit Indonesia Karena sekali lagi Karena lokasi Talizatar ini adalah berdekatan dengan rumah sakit Indonesia Ya kan Jadi jelas Jadi jelas Terlihat Bahwa di bawah rumah sakit Indonesia itu mereka menduga ada terwongan yang digunakan sebagai markas Kelompok milisi Hamas Tetapi sepertinya bukan karena itu Masih belum Karena ini mungkin bagi mereka belum mendapatkan sesuatu yang bagaimana Hanya saja jelas dari penjelasan Lalu M. Iqbal disini dulu untuk sementara Bahwa target mereka bukanlah rumah sakit Indonesia ya Tapi daerah Talizatar Dan disini juga saya menampilkan ada sebuah berita yang lagi-lagi baru ya hari ini Di pukul 2 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat Ini dia sama juga dari The Thick News Hamas sebut serangan Israel di Gaza adalah Aib bagi kemanusiaan Ini seperti menuding begitu teman-teman ya Menuding tapi dia enggak Enggak berasa gitu ya Coba lihat ya Ini dia Hamas sebut serangan Israel di Gaza adalah Aib bagi kemanusiaan Nah ini mungkin kita akan coba lihat dulu Kenapa mereka mengatakan seperti begitu Nanti juga biar kita bisa memberikan komentar Bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok Hamas ini Yang kita lihat disini ada warga Palestina di Gaza Jadi korban serangan Israel Kasihan sekali ya Oke saya akan bacakan terlebih dahulu kepada kita Israel terus melancarkan serangan di Gaza Palestina termasuk kepada warga sipil Kelompok Hamas menyebut serangan Israel ke Gaza sebagai aib bagi kemanusiaan Ya kan Dilansir Al-Jazira hari Sabtu ya hari ini 11 November 2023 Hamas menggambarkan serangan Israel terhadap warga sipil sebagai aib di hadapan kemanusiaan dalam pernyataan Hamas Pernyataan Hamas mengacu pada serangan terhadap warga sipil yang melarikan diri dari Gaza Utara menggunakan jalan Salah Al-Din dan serangan lain terhadap pengungsi yang berlindung di sekolah Al-Burak Lalu berikutnya ini dia juga dikatakan disini Yang akan mematahkan perlawanan rakyat Palestina Ya Oke jadi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Hamas ini sih teman-teman ya Sepertinya mereka gak sadar diri Sepertinya mereka ini hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah mereka yang ada di Gaza Tapi mereka tidak terlebih dahulu juga melihat apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya Dimana pada tanggal 7 Oktober itu kan mereka yang pertama sekali itu melakukan serangan di wilayah Israel Ya dan diberitakan juga disitu bahwa banyak ya yang menjadi korban Ini berkali-kali juga sudah saya sampaikan ya Tapi ini sepertinya Hamas memang bersikeras dan sepertinya tidak merasa bersalah sih ya Yang banyak korban oleh karena serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu itu juga Adalah warga sipil Ya kan Jadi saya gak ngerti apakah mereka ini sudah sadar atau enggak ketika mereka melakukan itu juga adalah sebuah aib Menurut saya ya Karena jelas saja mereka tidak hanya melakukan serangan terhadap militer Israel itu IDF Tetapi kepada warga sipil juga Sampai juga dikatakan bahwa ada sekitar 1400 yang sudah meninggal dunia oleh karena serangan yang dilakukan oleh Hamas ini Tetapi ketika kemudian Israel melakukan serangan balik di wilayah Gaza Dan memang kita melihat sampai hari-hari ini mungkin ada sekitar 10.000 yang meninggal dunia Baru mereka mengatakan ini aib Ini mereka baru mengatakan aib ketika mereka tidak bisa melakukan perlawanan Ya ini yang tidak seimbang kawannya Ini apa namanya jelas ada seperti Anda bisa melihat selumbar di mata saudaramu Ya tetapi balok yang ada di dalam matamu sendiri Anda tidak lihat Ya kan artinya Anda bisa melihat kekejaman kejahatan yang dilakukan oleh orang lain Yang itu hanya sedikit Tetapi kekejaman yang begitu luar biasa Anda lakukan Anda tidak bisa melihatnya dan tidak bisa menilainya Padahal jelas juga banyak sandera yang dibawa di Gaza itu banyaknya adalah anak-anak perempuan dan juga lansia Ya bahkan anak yang dibawa 6 bulan saja seperti apa yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Israel yaitu Pak Naftali Bennett Ya kan dia mengatakan ada sekitar beberapa anak bayi di bawah 6 bulan Di sandera diculik juga oleh mereka Kita mungkin bisa bertanya apakah anak bayi yang di bawah 6 bulan ini masih hidupkah mereka sampai saat ini atau bagaimana Lalu siapa yang mengurusin mereka Teman-teman ini bukan sekali lagi saya jelaskan kepada kita semua ya Ini bukan soal kita mau membela Israel Tidak ada Tapi kita ini dalam kemanusiaan juga Ya kan pernah kita tidak berpikir Hamas yang melakukan serangan duluan Ya kan terhadap wilayah Israel Tapi dia tidak menyadari kalau itu juga aib Tetapi ketika serangan Israel terus dilakukan serangan balik Dan itu mungkin berasa oleh karena Korban yang meninggal dunia lebih banyak Daripada akibat serangan Israel daripada yang mereka lakukan Baru dia mengatakan ini aib Ini aib Ya kan Ini harus anda bertanggung jawabkan Maka saya pikir juga kalau misalnya Ada risiko-risiko yang dialami oleh saudara-saudara kita Sepirin yang ada di Gaza Seharusnya disini yang bertanggung jawab adalah Hamas itu sendiri Ya kan Karena anda yang memulai peperangan Anda yang memulai serangan ini Coba Udah tenang-tenang Ya kan Udah gak ada masalah Ya Dan nanti juga saya akan bagikan kepada kita semua Karena orang selama ini berpandangan Kalau Gaza atau Palestina itu Dijajah Ya dijajah oleh Israel Ya Sehingga banyak orang mengatakan Ayo ini kan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina Ya kan Nah Nanti saya akan bagikan kepada kita semua Ustadz Abdul Somad mengatakan Satu-satunya negara Arab atau negara Islam Yang tidak bisa dijajah oleh Israel Adalah Palestina Ya kan Berarti selama ini Palestina bukan dijajah dong oleh Israel Nah Kenapa banyak yang mengklaim seperti begitu Nah saya sih gak ngerti ya Mana yang benar disini Tapi Saya pikir Apa juga yang pernah disampaikan oleh Mantan Perdana Menteri Israel Yaitu Pak Naftali Bennett Sebenarnya mereka sudah menyerahkan Di wilayah Gaza ini Ke Palestina Hanya saja yang menguasai Gaza ini Adalah Hamas Nah Sehingga kita melihat juga Bahwa mereka warga-warga sipil yang ada di Gaza ini Sebenarnya mereka tidak tunduk Tidak taat dengan pemerintah Otoritas Palestina Yaitu kepada Presiden Mahmud Abbas Nah saya pikir disini sebenarnya Kalau kita boleh melihat Sebenarnya Hamas ini Juga Tidak searah dengan Otoritas Palestina Dan jelas saja memang Karena otoritas sekarang ini adalah dari Partai ya Dari Fatah Sedangkan Hamas adalah Yang kalah pada saat Pemilihan Presiden Iya kan Nah jadi Sebenarnya ini Kemelut gitu ya Dan ini Yang menjadi korban adalah Warga Palestina Warga sipil Palestina Ini semua karena ulah Yang dilakukan oleh Kelompok milisi Hamas Ya Jadi teman-teman jelas ya Bahwa tadi Yang pertama Bahwa rumah sakit Indonesia Bukanlah target Ya Dari serangan Israel Tetapi Hanya karena berdekatan dengan Daerah Yang tadi juga sudah disampaikan Bahwa daerah Yang menjadi target Serangan Israel Berdekatan dengan rumah sakit Indonesia Sehingga berdampak Dengan Apa namanya Kerusakan yang dialami Di rumah sakit Indonesia Yang ada di Gaza Dan kemudian Soal Hamas Yang menyebut Apa yang dilakukan oleh Israel Adalah sebuah aib Saya pikir Anda juga harus Mengoreksi diri semua Ya Kalian-kalian Hamas ini Oke Jadi sekian saja dulu Yang untuk pagi hari ini Dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Assalamualaikum Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajitan Dan salam cinta damai Dari saya Perianto Samasin Terima kasih telah menonton